Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul 11 saham dengan ROE di atas 15% Untuk itu, simak video ini sampai habis ya agar mendapat pemahaman yang utuh Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kualitas perusahaan adalah dengan ROE atau Return on Equity ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang cukup berpengaruh di dunia investor Dengan melihat rasio ini, kita bisa membandingkan kemampuan perusahaan menghasilkan labah dari ekuitas yang dimiliki Tentu saja, semakin tinggi ROE, semakin baik Namun ingat bahwa kita tidak boleh hanya melihat dari rasio ROE saja dan menyimpulkan perusahaan itu baik Karena terlalu banyak value trap yang bisa terjadi jika hanya mengacu pada rasio keuangan saja Nah di video ini, saya mau sedikit sharing beberapa nama saham yang punya ROE di atas 15% Tentu saja video ini bukan rekomendasi dan semua nama saham yang disebutkan belum bisa dipastikan mempunyai kinerja yang baik Selalu disclaimer on ya Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan Pertama, Bank Jawa Timur atau BJTM Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp9,64 triliun dengan labah Rp1,10 triliun Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp1,46 triliun Artinya, BJTM mempunyai ROE sekitar 15,20% Dari sisi IPS, kita bisa melihat saham ini menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun khususnya tahun 2017-2020 dengan kenaikan sekitar 25,64% dalam 4 tahun terakhir Kedua, KLB Pharma atau KLBF Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp17,6 triliun dengan labah Rp2,03 triliun Jika disetahunkan, labah perusahaan ini diperkirakan mencapai Rp2,70 triliun Artinya, KLBF mempunyai ROE sekitar 15,85% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mampu menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun Khususnya tahun 2017-2020 dengan kenaikan sekitar 13,73% dalam 4 tahun terakhir Ketiga, Selama Sempurna atau SMSM Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp2,22 triliun Dengan labah Rp352,70 miliar Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp470,26 miliar Artinya, SMSM mempunyai ROE sekitar 21,16% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mampu menghasilkan IPS yang cenderung meningkat setiap tahun Meski terjadi penurunan di tahun 2020 Dalam 4 tahun terakhir, saham ini belum mampu menghasilkan pertumbuhan IPS Dimana masih mengalami minus 5,75% Keempat, PT Telkom Indonesia atau TLKM Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp101,72 triliun Dengan labah Rp16,68 triliun Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp22,24 triliun Artinya, TLKM mempunyai ROE sekitar 21,87% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mampu menghasilkan IPS yang cenderung meningkat setiap tahun Meski terjadi penurunan di tahun 2018 Dalam 4 tahun terakhir, saham ini hanya mampu menghasilkan pertumbuhan IPS sebanyak 1,82% Kelima, PT Mayora Indah atau EMYOR Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp10,56 triliun Dengan labah Rp1,56 triliun Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp2,08 triliun Artinya, EMYOR mempunyai ROE sekitar 19,65% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mampu menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun Dalam 4 tahun terakhir, saham ini mampu menghasilkan pertumbuhan IPS sebanyak 30,99% 6. Linknet atau LINK Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp4,56 triliun Dengan labah Rp6,98,91 miliar Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp9,31,88 miliar Artinya, LINK mempunyai ROE sebesar 20,44% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mempunyai IPS yang cenderung berfluktuasi Dalam 4 tahun terakhir, saham ini belum mampu menghasilkan pertumbuhan IPS Dimana masih mengalami penurunan sekitar minus 1,81% 7. Surya Citra Media atau SCMA Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp4,97 triliun Dengan labah Rp9,61 miliar Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp1,21 triliun Artinya, SCMA mempunyai ROE sekitar 24,49% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mempunyai IPS yang cenderung berfluktuasi Dalam 4 tahun terakhir, saham ini belum mampu menghasilkan pertumbuhan IPS Dimana masih mengalami penurunan sekitar minus 9,89% 8. Sido Muncul atau Sido Berdasarkan kinerja triwulan 4 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp3,22 triliun Dengan labah Rp9,34,02 miliar Artinya, Sido mempunyai ROE sekitar 28,99% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini mampu menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun Dalam 4 tahun terakhir, saham ini mampu menghasilkan pertumbuhan IPS sebanyak 72,22% 9. Ultrajaya atau ULTJ Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp4,53 triliun Dengan labah Rp973,71 miliar Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp1,29 triliun Artinya, ULTJ mempunyai ROE sekitar 28,63% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini cenderung menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun Dalam 4 tahun terakhir, saham ini mampu menghasilkan pertumbuhan IPS sebanyak 83,61% 10. HM Sampurna atau HMSP Berdasarkan kinerja triwulan 3 2020 Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak Rp28,66 triliun Dengan labah Rp6,91 triliun Jika disetahunkan, labah perusahaan diperkirakan menjadi Rp9,21 triliun Artinya, HMSP mempunyai ROE sekitar 32,15% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini cenderung menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun Kecuali tahun 2020 Dalam 4 tahun terakhir, saham ini belum mampu menghasilkan pertumbuhan IPS Dimana masih minus 27,52% Kesebelas, Unilever Indonesia atau UNVR Berdasarkan kinerja 4 2020 Saham ini menghasilkan ekuitas sebanyak Rp4,94 triliun Dengan labah Rp7,16 triliun Artinya, UNVR mempunyai ROE sekitar 145,09% Dari sisi IPS, kita juga bisa melihat saham ini cenderung menghasilkan IPS yang terus meningkat setiap tahun Meski tahun 2019 dan 2020 sedikit mengalami penurunan Dalam 4 tahun terakhir, saham ini masih mampu menghasilkan pertumbuhan IPS sebanyak 2,17% Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan Bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Pertama, The Stock Market Di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat Menentukan harga beli dan jual yang tepat Serta money management dalam membeli saham Kedua, analisi report Di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate Memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan Baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi Dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal Singkatnya, Stock Market merupakan cara bagaimana menganalisa Dan analis report merupakan hasil analisa yang sudah memiliki lakukan Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement Yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Tinggi hati mendahuli kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahuli kehormatan Thank you Terima kasih telah menonton!